Intro Berbicara bagaimana bumi akan berakhir itu secara sains bisa cukup menyenangkan karena perdebatan di dalamnya asal jangan dihubungkan dengan kiamat dari berbagai kepercayaan bumi menjadi rusak atau hancur belum tentu akhir dari kehidupan melepas nuklir dalam jumlah banyak tentunya sangat melanggar norma kemanusiaan namun kalau memusnahkan semua kehidupan yang ada di bumi cukup dengan seluruh gunung berapi yang ada meladak bersamaan intinya ada banyak cara untuk menghancurkan bumi ini lebih dari yang kita bisa pikirkan salah satunya adalah dengan hilangnya keberadaan air seperti ekspetasi kita semua manusia akan meninggal dengan cepat tanpanya namun bagaimana dengan kondisi yang lainnya di bumi akankah ada yang tersisa selain permukaan bumi berdebu atau akankah kehidupan punya kesempatan lagi nah semua akan dibahas disini ketika air hilang bumi akan langsung berubah menjadi padang pasir yang besar kita ibaratkan adalah sebuah penyebab alam dimana air di seluruh bumi akan menguap dengan sangat cepat tak terkendali hal pertama yang akan kita sadari adalah bahwa semua sungai, danau, kolam, genangan, dan lautan akan menghilang semua kehidupan di sekelilingnya akan menghilang dalam hitungan jam dan benua-benua tempat kita berpijak akan terlihat sangat tinggi karena terbentuknya cekungan laut kosong yang rata-rata ketinggiannya atau kedalaman sebelumnya 3,8 km kutub akan mesunah dan badmater di bawahnya akan menjadi terlihat seperti cerobong asap bergerigi antartika yang sebelumnya penuh es akan hanya terlihat seperti kumpulan bebatuan kering penuh dengan gunung dan ngarai yang tak terduga awan-awan tak akan lagi bergeriling mengitari dunia dan hujan serta selju sudah tak ada lagi batas serta guntur akan menguap dan menghilang begitu saja planet yang dari jauh terlihat seperti titik biru akan menjadi lebih coklat dan hijau gelap cuacanya akan didominasi oleh pola angin dan sedikit lainnya padang pasir akan terbentuk di seluruh bagian planet secara berkala vegetasi pun akan mati kehidupan hewan termasuk kita akan dengan segera musnah dan bersatu dengan debu ini salah satu kemungkinan yang akan terjadi mungkin memang mengenaskan tapi percayalah bahwa manusia selalu pintar dan punya jalan dibandingkan dengan homo sapiens yang sangat rapuh temperatur bumi juga akan menjadi jauh lebih panas lautan adalah penyerap karbon terbaik di dunia lupakan soal atmosfer banyak energi termal terjebak di atmosfer planet oleh gas rumah kaca akhirnya tersembahan di lautan dunia diapa jam lalu air dalam jumlah sangat banyak ini mencegah bumi dari semakin panas hingga ke titik 36 derajat celcius planet dengan karbon dioksida yang terlalu banyak metana berlebih dan air yang tak cukup akan menimbulkan efek pemanasan global yang drastis ambil saja contoh planet venus secara ekologis sangat sama dengan bumi kita dan dulunya punya sejumlah air di permukanya hal tersebut tak bisa bertahan mengingat banyaknya karbon dioksida yang terbentuk di atmosfernya yang umumnya datang dari letusan gunung berabi yang kuat beberapa karbon dioksida yang memang hilang ke air tapi pada akhirnya pelan tersebut menjadi terlalu panas dan akhirnya mendidih menguap ke luar angkasa ini menjadikan Venus tak memiliki penyerap karbon selain atmosfernya jadi planet tetangga kita ini terus memanas sehingga akhirnya mencapai temperatur permukaan sekarang 462 derajat celcius tanpa adanya air di bumi setelah serangan dehidrasi hebat di tahun 2017 bisa jadi planet kita mengalami hal yang sama jangan lupa bahwa vegetasi juga musnah tanpa tanaman untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen melalui fotosintesis bumi akan kemana sejauh lebih cepat lalu bagaimana air yang sejatinya berada di bawah bumi jangan lupa bahwa air di bumi itu tak cuma yang ada di permukaan saja banyak air yang tersebunyi di bawah permukaan tanah di dalam lemeng tektonik yang bergeser terus-menerus mereka berinteraksi kemudian terpisah begitu saja banyak air bersebunyi di bawah lempengan ini yang akhirnya membentuk 84 persen dari keseluruhan volume planet jika air ini juga menghilang percayalah bahwa bentuk bumi akan sangat aneh celek dan tak bisa dikenali lagi lempengan-lempengan yang saling bertumpuk ini punya kepadatan berbeda-beda dan saling menopang satu sama lain bayangkan jika lempengan berkepadatan tinggi harus kehilangan air itu artinya semua akan menjadi seperti pasir dan lempengan-lempengan di bumi akan tenggelam yang menyebabkan munculnya banyak padang pasir selain padang pasir akan ada banyak pegunungan sangat tinggi yang terbentuk dengan hilangnya air kamu bisa menyapa makhluk kecil kehidupan sebenarnya tetap akan menemukan jalan tentu saja kehidupan mikroskopik tipe yang tak membutuhkan air untuk bertahan hidup memang kehidupan membutuhkan air sejak pertama kemunculan kehidupan dan air berseluruh ekosistem membutuhkannya tapi seiring adanya evolusi makhluk hidup mikroba yang dikenal sebagai ekstrim mobiles akhirnya muncul lingkungan yang sangat panas asam yang kuat kurangnya cahaya matahari atau air sebenarnya justru cocok dengan bentuk kehidupan super kecil ini beberapa jenis makhluk hidup ini eksis diantara retakan atau lokasi bawah tanah yang tak terjama mereka menggunakan karbon monoksida untuk memproduksi nutrisi sebagaimana yang tim nasa temukan banyak lainnya tersembunyi di kristal-kristal besar di dalam bumi jadi kesimpulannya manusia akan musnah jika semua air yang ada di bumi menghilang bumi akan menjadi planet yang dipenuhi padang pasir dengan bentuk ekstrim yang sangat tak jelas perbedaan antara dataran tinggi dan titik terendahnya atau dengan kata lain bumi tak bulat lagi diantara pasir-pasir itu akan hiduplah para ekstrim mobiles yang mencari cara untuk berevolusi dan mungkin akan menjadi pengganti manusia sebagai makhluk hidup utama di bumi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih